Adab-adab berdoa sehingga menjadi syarab dengan adab tersebut di ijabahnya doa kita semua. Yang pertama, Bilisan dengan ucapan kita, adabnya bagaimana. Kemudian Bilarkam dengan sikap kita, musik bagaimana. Kemudian yang ketiga, Biljanan hati kita di saat berdoa bagaimana. Yang pertama, Basmalah. Yang kedua, Hamdalah. Yang ketiga, Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim, Basmalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup, gak usah panjang-panjang. Andai kata, mau baca panjang silahkan. Alhamdulillahirrahim, 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 Alhamdulillahirrahim. Silahkan. Tapi paling tidak cukup dengan Alhamdulillahirrahim. Baru ada wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulullah. Allahumma salli wa salimu ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baru doanya apa? Anda mau minta sehat, minta sehat panjang umur. Minta urusannya kelar, urusannya kelar. Minta rizik lancar. Allah kasih rizik lancar. Rizik amin lo. Ya, gila duit amin. Duit mulu otaknya. Kayak lupa, dah jahat. Kayak lupa. Wa yukhtamu dan ditutup. Bissalat ala Nabi dengan bersalawat juga kepada Nabi. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi. Wa salamu alhamdulillahi rabbil alamin. Itu baru adab dengan bacaan atau ucapan. Eh, jangan langsung baca. Ya Allah, kasih saya ini, kasih minta ini, minta. Jangan. Pakai dulu. Karena tanpa salawat, doa kita tidak akan pernah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai jumpa. Sampai jumpa.